Kita gak pake sunscreen Terjadi kerusakan kulit Terjadi cancer juga Kemudian Kenapa parah sinar matahari, apalagi kalo cewek nih Cewek itu Kebanyakan bukan takut cancer Tapi takut hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mbak Na channel Lalu apa kabar teman-teman Mbak Na semuanya Semoga teman-teman Mbak Na semuanya sehat selalu ya Oke teman-teman Mbak Na kali ini Mbak Na mau ngebahas sama sunscreen Apa itu sunscreen? Teman-teman pasti udah tau ya Jadi sunscreen itu adalah Skincare yang melindungi kita Dari paparan sinar UV Nah tapi disini Mbak Na gak ngebahas Secara detail ya untuk sunscreen Mbak Na mau ngebahas Masalah ada 6 zat Yang berbahaya Di dalam sunscreen Apa aja itu Nanti Mbak Na akan bahas ya Tapi sebelum kalian Mbak Na jelaskan Apa itu zat yang berbahaya Teman-teman wajib tau dulu nih Sunscreen itu kan ada 3 jenis ya Kalau dilihat dari jenisnya Jadi dia tuh ada Sunscreen jenis Semical Kemudian sunscreen jenis Physical Dan Hybrid Tapi biasanya teman-teman itu kebanyakan nih Rata-rata Banyak yang menggunakan sunscreen jenis Semical Jadi perbedaannya Sebenarnya simpel aja sih Jadi kita tuh harus tau dulu ya Perbedaan manfaat Daripada ketiga jenis sunscreen Yang biasanya kita pakai Nah untuk manfaat utama Daripada sunscreen itu kan Melindungi kita dari paparan Sinar UV Dan sinar UV itu memang berbahaya Banget nih Jadi dia itu bisa Mengakibatkan Hiperpignamentasi Kerusakan kulit Millea Kemudian Keriput Cancer Dan lain-lain Jadi banyak sekali Yang menyebabkan Kulit Kerusakan kulit Akibat kita tidak Menggunakan sunscreen Tapi kalian harus paham nih Ingredien daripada sunscreen Yang kalian pakai Gitu kan Nah disini Mbak Nah akan kasih tau Kepada teman-teman semuanya Ada 6 zat yang Berbahaya Yang ada di Sunscreen Kalian harus simak ya Jadi ada 6 zat yang berbahaya Itu adalah ini Itu ya Ada oksibenzone Oktinosat Homosalat Oktisalat Octocliren Dan Avobenzone Jadi nanti Mbak Nah akan jelasin Zat-zat yang berbahaya Ini Dan lagi Mbak Nah juga Melihat dari beberapa sumber ya Kalian bisa lihat nanti Sumber-sumbernya dari mana aja Di deskripsi video Mbak Nah Zat yang berbahaya Yang juga hormon disruptor Dan bisa bikin cancer Ada di dalam Sunscreen Oksibenzone Oktin oksat Homosalat Ini semua Yang bisa bikin Cancer Dan bisa bikin Hormon disruption Yang mengatakan bahwa Ada beberapa zat yang berbahaya Di dalam Sunscreen kita Biar kita pakai Jadi kalian Harus pintar-pintar Baca Label Baca Ingredient Dan disini Mbak Nah akan jelasin Satu persatu Dari Ke enam zat itu Kalian harus simak Jangan kemana-mana Stay tune Oksibenzone Kandungan yang satu ini Biasanya sering kita lihat Di semikal sunscreen Nama lain daripada Oksibenzone Yang perlu kita ketahui Adalah Benzopenon-3 Kandungan oksibenzone Ini bisa meracuni Organ tubuh Menyebabkan alergi Hingga bisa menyebabkan Cancer Oktinosat Atau yang sering ditulis Dengan nama ilmiah Etilexyl metocinemat Memang berguna Untuk menangkal UVB Sayangnya produk ini Juga berbahaya Dan beracun Karena bisa menyerap Kedalam darah Dan bisa menyisakan Jejaknya diasi Hingga diurin Homo salat Sama seperti Oktinosat Homo salat juga bisa Menangkal UVB Namun biasanya Kandungan ini Digunakan untuk Menyerap pesticida Lebih banyak Dengan kata lain Homo salat digunakan Untuk menyerap Kandungan kimia Yang berbahaya Dimana dia Jauh lebih mudah Masuk ke dalam kulit Oktisalat Atau yang Biasa dikenal Denangan nama Oktilsalisilat Adalah kandungan Yang juga bisa Menangkal UVB Oktisalat sendiri Dianggap berbahaya Karena bisa Mengganggu endokrin Yang bisa Mempengaruhi sistem Saraf dan Memicu cancer Afobenzone Berfungsi sebagai Penangkal UVA Namun Afobenzone ini Ternyata Malah bisa Membakar kulit Dan menyebabkan Cancer juga Oktokrilane Kandungan ini Memang mampu Melindungi kulit Dari sinar matahari Namun Sayangnya Kandungan ini Juga mampu Memproduksi Oksigen radikal Yang dapat Menyerah sel sehat Di dalam tubuh Kandungan ini Juga dinilai Tidak ramah lingkungan Karena dapat Menyebabkan Mutasi gen Dan racun Bagian lingkungan Sekitarnya Dan kebanyakan Kalau mbak Inna Lihat itu Di Semicol Sunscreen Jadi kita Sebenarnya Serbasalan Kalau misalkan Kita gak pakai Sunscreen Terjadi Kerusakan kulit Terjadi Cancer juga Kemudian Kenapa Parasinar matahari Apalagi kalau cewek Cewek itu Kebanyakan Bukan takut Cancer Tapi takut Hitam Jadi kalau misalkan Dia itu Apa namanya Kalau cewek Itu takut Hitam Kalau kenapa Parasinar matahari Bukan takut Cancer Padahal yang Bahaya itu Adalah Cancer Kita sebenarnya Sebagai konsumen Itu bingung Ini kita Kalau misalkan Gak pakai Sunscreen Kalau kita gak pakai Sunscreen Itu terjadi Perpigmentasi Kemudian terjadi Kerusakan kulit Juga Kemudian Jadi flag Kemudian Jadi dark spot Dan lain-lain Kerusakan kulit Pokoknya Tapi kalau misalkan Kita pakai sunscreen Itu ada Zat-zat yang berbahaya Juga Dalam sunscreen Jadi kita Terbahasalah Sebagai konsumen Dan yang Keren kenapa Disini Kalau misalkan Memang 6 zat Itu berbahaya Tapi kenapa Gak dilarang Sama BPOM Atau mungkin Ada kandungan Maksimalnya Mungkin berapa persen Daripada kandungan Itu yang aman Digunakan Seperti itu Mungkin teman-teman Itu untuk Kenyamanan kalian Sendiri sih Kalian mau pakai Yang mana Tapi selama Dia itu Ber-BPOM Kalau Mbak Nafikir Itu aman lah ya Karena Sudah ada Pengawasan dari BPOM Tapi disini Mbak Nafikir Nggak ngebahas Masalah Beberapa jenis sunscreen Atau merek sunscreen Nanti di next video Mbak Nafikir akan bahas Sunscreen apa sih Yang biasa Mbak Nafikir Mbak Nafikir